terbang masal flystem ini untuk staden project indoor free flight uh sudah ada yang jatuh ada yang terbentur hijau masih bertahan oke uh radius beloknya berarti kurang mana hijau yang hijau lebih ringan ini selesih satu gram jadi jelas durasinya lebih bagus padahal kita terbangkan duluan Oke jadi hari ini kita di plot kota batu ini ukuran gedungnya sekitar berapa ya 8 sepertinya lebar 8 ketinggian kemungkinan 5 meter kita akan coba setting yang kemarin sudah kita buat saya membuat beberapa sampel ini juga bisa juga untuk ngecek eh ada beberapa evaluasi yang termasuk harus saya rubah sekitar 0,2 mm seperti sambungan-sambungan ini kemudian kalau kemarin kita menggunakan ini lilin atau plastisin kita ganti dengan timah timah lempengan biasanya di toko pancing langsung bisa dilem jadi tidak takut hilang kita coba gliding sorry kita coba uji terbang kemudian untuk metode penggulungan karet dengan winder khusus ini rasionya 1 banding 20 atau bisa menggunakan rel pancing yang kita custom hanya tinggal memberi pengait kawat bagian cepat untuk menggulung karet harus ditarik sejauh 4 kalinya maksimal ya 4 kali dari panjang total karet seperti ini sambil digulung maju itu untuk mendapatkan karet putaran maksimal dan tidak putus selamat menikmati kemudian yang perlu diperhatikan sedikit lebih naik sedikit lebih turun wash in sedikit lebih naik wash out tidak ada kemiringan baling-baling baik itu ke kanan maupun ke kiri mungkin radius belokannya agak lebar ini kita tambah supaya radius belokannya sedikit lebih kecil seperti ini bisa dicek kita coba penerbangan penerbangan setelah kemarin kita uji terbang di dalam rumah ini 350 putaran karet ternyata radius beloknya terlalu lebar dan masih ada stall atau berat belakang yang harus kita lakukan bisa menambah down trust sebenarnya kalau gliding test sudah sempurna kita coba kita kira gliding test dulu kita tunggu putaran karetnya habis oke saya kira gliding testnya oke berarti yang kurang adalah baling-baling kita tundukkan sedikit jadi kalau seperti ini kita tundukkan lagi seperti ini saya tambah saya pencet bagian yang dalam ini lebih masuk sedikit kita coba lagi putaran lebih banyak kita lanjutkan dengan 400 putaran karet kemudian tilt ya kemiringan dari stabilizer saya tambah ke kiri lagi supaya radius radius beloknya lebih kecil ternyata powernya kurang dan radius beloknya masih lebar kita tambah lagi right sorry left truss atau baling-baling sedikit serong ke kiri sudah saya tekuk jadi dia lebih pendek yang ini lebih panjang atau lebih jauh kita coba lagi belum saya kita gulung lagi karetnya ternyata masih lebar juga oke rudder atau fin kita belokan seperti ini menambah belokan ke kiri ini bisa ditambah lagi didorong sedikit ke arah ke arah leading edge dari sayap kiri jadi supaya lebih pendek belokannya lebih banyak ke kiri kita coba ini masih karet 1,6 mm kita coba putaran karet lebih banyak 600 putaran karet nah sudah mulai radius beloknya juga sudah oke hampir terbentur oke sudah cukup bagus kita tambah jumlah putaran karet kita coba maksimalkan ada satu tambahan yang penting kalau mau trimming atau menguji pesawat ini supaya terbangnya lebih lama baling-baling ini baling-baling pedal atau pedal jadi saya miringkan kemudian saya tekuk kemudian satunya lagi saya tekuk bisa dicetak ada link di deskripsi video untuk cara supaya kita bisa membuat baling-baling bisa lebih maksimal seperti ini jadi dia sudah terbentuk air foil meskipun ini tidak bagus ya tapi lebih baik dari pedal kita beri putaran karet lebih banyak kita beri putaran karet lebih banyak kita sudah beri faham an Nicki sayang so musik buenas sepertinya hampir maksimal 900 putaran karet terbentur atau tidak ya ha 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 waduh kita ulang sayang sekali berarti pitch-nya terlalu kecil sehingga RPM-nya terlalu cepat itu tadi juga dipengaruhi bentukan airfoil kalau bisa dilihat atau bisa dibedakan satunya flat satunya ada under chamber-nya dengan 700 putaran karet berat total berapa ya mungkin 5,5 gram hampir terbentur plafon langit-langit jadi kalau di aula sekolah saya pikir putaran maksimal mungkin ketinggian bisa sampai 10 meter meskipun airfoil yang saya gunakan untuk low shaling jadi liftnya saya kurangi supaya bisa digunakan di gedung yang tidak terlalu tinggi seperti ini kita coba lagi kita berada di gedung dengan ketinggian sekitar 4 meter 4 meter setengah ini karet yang kita gunakan tadi adalah 1,6 mm dua helai satu lingkar ini karet 2,4 apakah ini juga bisa digunakan yang jelas iya masalahnya satu dia pasti karena torsi besar putaran sedikit sudah terbentur kemudian jumlah putaran lebih kecil atau lebih sedikit kalau dengan panjang sama seperti ini ini bisa 900 yang ini kemungkinan bisa 450 600 tapi digulung setengahnya diputar setengahnya dia sudah terbentur kita coba karet karet 2,4 saya hanya putar karetnya 250 jelas lebih cepat RPM nya karena lebih tinggi tapi 250 sudah terbentur nah dan durasi terbangnya pun bisa pendek jadi kalau di dalam gedung gunakan yang lebih kecil bagaimana jika biasanya karet itu yang kita gunakan untuk event itu bisa panjangnya bisa dua kali dari yang ini meskipun saya menggunakan 50 cm untuk yang karet 1,6 ini kemudian kita jadikan satu lingkar ada yang lebih panjang lagi yaitu yang sudah saya kepang seperti ini kita coba juga bisa 1500 putaran karet kalau untuk fan bisa dengan karet yang lebih besar meskipun jumlah putaran karetnya sedikit tapi titik ketinggiannya juga sudah lumayan kalau mau yang biasanya penggulungan lebih banyak durasi lebih dibutuhkan karet 1,6 mili atau kalau mau event gunakan karet yang panjang jadi biasanya ada regulasinya entah itu nanti 1,2 gram atau 1,3 gram seribu putaran karet maksimalnya bisa 1500 terbentur 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 hampir hampir terbentur ikat terbentur satu kali iya iya iya.. istimewa istimewa fly stem bisa untuk edukasi stem science, technology, engineering and math luar biasa istimewa terima kasih selamat berkarya